Intro Tim Das Indonesia kedatangan dua pemain naturalisasi, Sintayong semakin optimis di Piala Dunia U20. Klub Belanda VTC mengumumkan salah satu pemainnya Jim Crook dibanggil Tim Das U19 Indonesia, dimana pengumuman VTC itu dirilis melalui Instagram resmi klub at VTC Akademi pada selasa 7 Juni kemarin. Jim Crook telah dibanggil Tim Das U19 Indonesia untuk TC persiapan Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Tulisnya, Jim Crook sendiri merupakan pemain berposisi penyerang. Remaja berumur 17 tahun itu kini bermain di Tim U18 BTC Belanda. Pemain yang memiliki keturunan jawa dari ayahnya ini sudah menyatakan ketertarikannya membela Tim Das Indonesia sejak 2 tahun silam. Jim Crook memang sudah menjadi target PSSI untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Selain Jim Crook, ada juga Ivar Jener. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh ex-GOPSSI, Hassani Abdul Ghani. Mereka berdua, Jim Crook dan Ivar Jener, sudah oke. Nah, Wul saat ini masih memprioritaskan naturalisasi pemain untuk Tim Nas Senior. Kalau semua sudah beres, baru kami mulai memproses naturalisasi mereka. Kata Hassani Abdul Ghani dikutip dari Amta Ranyus. Keduanya, meski belum berusia 18 tahun, harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu. Berbeda dengan Elkan Bagot, dia sebelumnya memiliki warga negaraan Indonesia saat berusia 18 tahun. Jim Crook dan Ivar Jener ternyata sudah memiliki paspor Belanda sehingga dibutuhkan naturalisasi untuk mendapatkan status jadi WNI. Penunjukan Ivar Jener dan Jim Crook untuk proyeksi Piala Dunia U20 2023 juga merupakan keinginan langsung dari Sintayong. Walaupun pelatih asal Korea Selatan itu masih menginginkan satu lagi pemain muda keturunan. Waktu bertemu Sintayong, saya menanyakan ke dia, apakah Anda bisa membawa Indonesia ke babak berikutnya Piala Dunia U20? Lalu dia menjawab, kalau tidak ada bantuan Pak Hasani untuk mengambil dua pemain itu agak berat. Nah, saya katakan lagi ke dia, saya sudah menggaransi dua pemain ini. Biar nanti Sintayong mencari siapa lagi yang akan dinaturalisasi. Kata Hasani, timnas Indonesia U19 Indonesia sendiri masih berada di Perancis untuk mengikuti tolon Cup 2022. Sintayong mencari siapa lagi yang akan dinaturalisasi.